Jalan-jalan di pagi hari, masyarakat merinci selangkah telah damai, kita buktikan di malam ini. Saya akan perkenalkan, jadi Universitas Maju Jalan Bagi, tangan yang beriak. Panelist kita yang keempat, yang Jambi, menemukan pendidikan S1 ini, S2, University of Waikato, New Zealand. Panelist kita yang kedua, yang di Profesor Haji Lian H.M.A. akan mengambil satu pertanyaan. Dan kita ajak, tiga, baik, tolong dikali. Pertanyaan yang beriak. Pertanyaan yang beriak. Diusung oleh Partai Anak Nasional dan Partai Persatuan Perbangunan Tanganian. Diusung oleh Partai Gerindra dan PKB. Menyampaikan visi pasangan calon nomor kurut satu, yaitu menuju kerinci tanggung tahun 2024. Yang dimaksud tanggung pada dalam visi ini adalah tanggung birokrasinya, tanggung pendidikannya, tanggung kesehatannya, tanggung ekonominya, dan tanggung infrastruktur, dan tanggung parisata, dan tanggung keanggapan dan sosial budaya. Untuk mencapai kebaikan, di mana hari ini lebih baik pada kemarin, esok lebih baik pada hari ini. Adil adalah semua untuk kita semuanya. Bertahni, berdagang, melayang, adalah di penerbangan kuat. Misi kami ada enam, satu pemantapan kemarin-kemarin pertukung. Alhamdulillah, saat ini 366 jalan sudah mantap, dari 933 jalan di Kabupaten Gerinci. Jalan usaha tadi juga sudah banyak untuk kita perbaiki. Pasal nomor tiga jari. Kami dengan Pak Arsal hadir bersama kerinci hebat. Hebat adalah kepanjangan dari harmonis ekonominya bangkit, adil, dan kumitas. Apa itu harmonis? Kami akan menciptakan keselarasan hubungan antara bupati dengan wakil bupati, antara bupati dengan pemimpin lainnya, antara rakyat dengan rakyat, antara masyarakat dengan masyarakat. Sehingga terciptanya hubungan yang kondusif, pemerintah bisa menjalankan programnya, rakyat bisa beraktivitas dengan tenang.